Men-Pan RB meninggal, ada yang bersyukur dan bermulut zampah ditulis oleh Shardi dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Berita mengejutkan datang tiba-tiba Menteri Pan RB Cahyokumolo meninggal dunia Sebelumnya tidak banyak kabar mengenai kondisinya Awalnya kabar tersebut dikonfirmasi oleh Wakil Ketua Komisi 2 DPR Junimard Girsang Cahyokumolo sempat dirawat karena sakit Dia dikabarkan sempat mengalami infeksi yang menyebar sampai ke paru-paru Kondisinya sempat stabil dan juga ada bantahan mengenai kondisinya yang goma Tapi pada akhirnya takdir berkata lain Dia menyatakan meninggal dunia karena mengalami komplikasi Tapi entah kenapa banyak sekali orang tidak beradab Yang sama sekali tidak punya hati nurani Atau mungkin tidak punya otak sama sekali Alhamdulillah berkurang satu menteri yang tidak berguna di dunia ini Goodbye Mr. Cahyokumolo Kata salah satu netizen Ada juga netizen lain yang bersyukur dengan mengatakan pengkhianat rakyat semakin sedikit Ada yang juga mendoakan semoga presiden juga ikut menyusul secepatnya Bersyukurlah kalian kalau tidak satu frekuensi dengan kelompok seperti ini Bisa-bisanya mengatakan hal seperti itu menyikapi meninggalnya orang lain Pakai kata Alhamdulillah lagi Bukankah itu keterlaluan? Punya agama tapi hatinya kotor seperti itu Manusia tapi tidak punya hati Kalaupun punya hati pasti selalu dipenuhi dengan racun kebencian Entah ini ada kaitannya dengan dendam politik atau tidak Tapi bisa jadi memang begitu Dan menurut jejak digital yang saya lihat di media sosial Salah satu dari mereka adalah pendukung gubernur seiman Jadi jelas ini ada kaitan dengan politik Mungkin inilah yang dimaksud dengan perilaku pendukung mewakili sifat yang didukung Mungkin memang benar adanya Tak terbayang kalau mereka merasa lebih kuat dan diberi panggung untuk bebas Mungkin tindakan yang lebih mengerikan bisa saja terjadi Belum apa-apa saja niat dan hatinya begitu hitam dan busuk Apalagi kalau berkuasa Parah Kalau kadron tidak usah dibilang lagi Mereka memang pada dasarnya sudah tidak beradab dan tidak punya otak Kalaupun punya entah ditaruh di mana Terlihat jelas dari ujapan, perbuatan dan niat Kotor dan busuk Lebih hina dari hewan sekalipun Bersyukurlah kalau kita bukan bagian dari mereka Kita masih waras Yang tidak waras, merasa waras dan mau membuat kita semua seperti mereka Bayangkan kalau calon pemimpin yang mereka dukung berkuasa Apa yang akan terjadi dengan negara ini? Mereka kalau tidak memainkan politik identitas Pasti akan menyebarkan hoax ataupun hate speech Itu sudah SOP mereka dari dulu hingga sekarang Siapapun yang mereka benci Kalau orang tersebut ada masalah atau bahkan tertimpa musibah Mereka girang bukan kepalan Bahkan tidak segan bersyukur dan tertawa Mungkin mereka memang sudah gila Dalam politik gerombolan inilah yang sedang kita lawat Mereka adalah biangnya perpecahan dan kebodohan Mungkin kalian masih ingat dengan ucapan Surya Paloh yang menyebut lebih baik tidak usah ada pemilu Kalau menyebabkan perpecahan Tapi kita semua tahu Siapa yang sebenarnya menyebabkan perpecahan lewat politik identitas Mereka lah penyebabnya Dan mereka lah sumber penyakit yang harus diberantas hingga ke agar Mereka biangnya ujaran kebencian Jagonya penyebar hoax dan pintar bermain sara Mereka yang harus disingkirkan bukan pemilunya Pemilu tidak salah apa-apa Mereka lah yang mempolitisasi apapun untuk kepentingan mereka Dan parahnya lagi elit politik seolah memelihara mereka Untuk kepentingan mereka Pemilu nanti bukan hanya untuk memilih pemimpin baru pengganti Jokowi Tapi juga mencegah agar gerombolan model begini menang Dan menancapkan tariknya di negara ini Kalau ada yang menyebut pemilu nanti bakal barbar Maka saya tidak setuju Pemilu nanti akan sangat barbar berkali lipat Kalau kalian merasa puncak kebarbaran pemilu ada di tahun 2019 selalu Maka kalian salah 2024 akan lebih barbar lagi Mengingat Jokowi tidak akan terpilih lagi Kalau Jokowi bisa 3 periode Maka pasti akan menang lagi Karena ini era terakhir Maka yang haus kekuasaan merasa peluang terbuka lebih lebar Apapun akan dilakukan demi meraih ambisi itu Kadrun dan oposisi sakit hati pasti akan dikerahkan Bagaimana menurut Anda? Pencitraan Anis gagal total KTP baru batal diserahkan karena warga menolak Ditulis oleh Shardi dari SeaWorld.com Sebelum kita lanjut Jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya Agar Anda menjadi yang pertama mendapatkan informasi dari jurnal terupdate Penggantian opa jalan di DKI yang dilakukan oleh Anis Baswedan Berputut panjang seki Anis berusaha menyamarkan ini Dengan menyebut bahwa everything is simple and easy Bahkan katanya mau jemput bola Siapa yang mau percaya jemput bola? Jemput bola untuk KTP masih memungkinkan Bagaimana dengan STNK, BPKB, Paspor, Surat Tanah, Alamat Rumah? Semua mau jemput bola Saya malah sangat super tidak percaya itu bisa terwujud Wali kota Jakarta Pusat, Dhani Sukma batal menyerahkan KTP Dengan data baru kepada warga Tanah Tinggi Johar Baru Warga yang terdampak penggantian nama di wilayah tersebut Berjumlah 20 kepala keluarga dan seluruhnya menolak Awalnya acara penyerahan KTP baru itu dijadwalkan Pada Rabu kemarin di rumah ketua RT 006 Maksudnya ini adalah upaya jemput bola Dalam rangka penggantian nama jalan Tanah Tinggi 1 Gang 5 Menjadi jalan Ahamid Arif Setibanya di lokasi acara Warga setempat protes dan menolak penggantian nama jalan di wilayahnya Kami hadir semua warga di rumah Pak RT 006 Kami langsung ngomong di sana Masalah penolakan kata ketua RT Warga menolak karena subjek awal Tidak ada pembicaraan mengenai perubahan nama jalan kepada warga Tidak ada angin, tidak ada hujan Mereka diminta untuk hadir ke acara simbolis Penyerahan KTP baru dan pelang jalan di depan sudah diganti Semua menolak dengan penggantian nama ini Karena sebelumnya tidak ada konfirmasi untuk jalan baru ini Lanjutnya Sebenarnya warga sudah protes ke lurah setempat Yaitu lurah Johar Baru Sebelum wali kota Jakarta Pusat menggelar acara simbolis itu Kami sudah protes ke lurah Tapi Pak Lura gak bisa memutuskan Pas ada wali kota kita langsung datang saja menolak kata dia Yah, Anis gagal dong bikin pencitraan Semakin mendekati hari Lengser Semakin banyak kebijakan tak penting yang dibuatnya Seolah ingin terlihat dia sudah giat bekerja Padahal kerjanya cuma ganti nama doang Dengan alasan mengenang toko Betawi atau toko lain yang dijadikan jalan baru Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi Juga berencana memanggil jajaran Pemprov DKI Jakarta Yang memiliki ide penggantian nama jalan dengan nama toko Betawi Menurut Prasetyo, orang yang bertanggung jawab di balik penggantian nama jalan itu Adalah asisten pemerintah DKI Jakarta Yang saat ini dijabat oleh Sigit Wichat Moko Pergantian nama jalan ternyata juga dilakukan tanpa koordinasi dengan lembaga legislatif Artinya keputusan ini dilakukan secara sepihak oleh Pemprov DKI Dengan demikian Prasetyo menyebut penggantian nama jalan tersebut Dianggap tidak sah juga mengajuk pada pergub era Sutyoso dulu Pergub tersebut berisi soal harus konsultasi kepada DPRD dalam hak tersebut Jadi kalau DPRD tidak diajak konsultasi, tidak ada diskusi, tahu-tahu Terus tiba-tiba nama jalan sudah berubah Artinya tidak sah Gagal lagi, gagal lagi Mau bikin kebijakan tak penting Tapi mau disetir dan diframing sehingga dianggap berprestasi Basi Masyarakat sudah paham kalau Anis hanya pintar di bidang pemelintiran narasi dan pengolahan kata-kata Untuk urusan take action, Anis jeplok dan penuh dengan pencitraan Kalau mau menghormati tokoh, tidak perlu harus dengan mengganti nama jalan Bisa diabadikan menjadi Misalnya nama stadion, nama gedung, taman, dan lain-lain Kreatif dikit ngapa sih? Katanya Anis cerdes Berwawasan Pintar Masa bikin kebijakan asal main tabrak dan tidak dipikirkan dampaknya Bukan cuma warga di atas yang menolak Warga lain yang terdampak juga menolak Karena sudah terbayang berapa banyak waktu yang akan tersita Karena mengurus dokumen lain KTP cuma pintu pembuka Ceput bola untuk dokumen lain hampir tidak mungkin dilakukan Nasib mulah na Punya gubernur model Anis Borosnya selalu juara Ganti nama jalan Artinya ada anggaran dana bikin pelang baru dan lain-lain Satu hal lagi yang perlu ditanya adalah Apakah Anis berani menemui warga yang menolak perubahan nama jalan tersebut? Ini cuma masalah level RT Pasti gampang lah Tapi kita yakin Anis pasti takut Kalau ada program yang berpolenik Dia pasti ngumpet dan memelas pada wago Kalau ditanya wartawan Pasti cuma cengar-cengar Lalu lari terbirit-birit Bagaimana menurut Anis? Bagaimana menurut Anis? Bagaimana menurut Anis